The Table adalah sebuah program di mana anak-anak muda bisa dengan leluasa berdiskusi, menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan mengekspresikan keraguan mereka tentang iman Kristen dan relevansinya di kehidupan sehari-hari. Di program ini, kita akan bahas hal-hal yang mungkin tidak bisa dibicarakan dengan bebas di luar sana. Mulai dari kekecewaan dengan kerja, pacaran beda agama, hingga pandangan Kristen mengenai praktik homoseksual dan mental health. Pertanyaan atau keraguan apa yang teman-teman ingin bagikan? Anyone can come to The Table. Aku achieve ini, dan aku tahu kalian nggak bisa. Ayo, kayak gue. Bisa nggak lu kayak gue? Berarti lu menandakan diri lu tidak mampu untuk mengejar dia. Menurutku itu salah sih, karena pamer atau flexing itu kan konotasinya bagi aku, balik lagi, itu udah negatif gitu. Jadi kita butuh sharing dari dia, gitu kan? Bisa dibilang lu sebagai acuan buat dia. Halo, perkenalkan aku Jessica Ardana, bisa dipanggil JJ. Sekarang usia aku 21 tahun, dan kegiatannya aku sebagai mahasiswa. Halo, nama gue Adrian Bratnaditya, biasa dipanggil Adrian. Saat ini gue berkuliah di salah satu universitas di Yogyakarta, dan umur gue 21 tahun. Halo, aku Kaila, aku 19 tahun, kegiatannya sehari-hari sebagai mahasiswi di salah satu universitas teologi. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Michael Vincent, panggilan gue Michael, umur gue 22 tahun, dan gue salah satu mahasiswa dari Tanggerang. Nama saya Francisca, usianya saat ini 26 tahun, saya seorang dokter. Perkenalkan nama aku Pangeran Ringgit Marbu, umur aku 23 tahun. Saat ini aku mahasiswa tingkat akhir di Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta. Kesibukan aku masih seputar skripsi. Social media yang aku pakai ada Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube juga. Dan kegunaannya buat aku pribadi sebenarnya aku menggunakan media sosial untuk mencari informasi biasanya. Saya main social media yang dipakai mostly Instagram. Kegunaannya untuk bersosialisasi, untuk lihat kegiatan orang lain, juga mengupdate kegiatan saya juga di sana. Untuk social media sih, gue main hampir semua social media ya. Mulai dari Instagram, Twitter, TikTok mungkin, dan YouTube mungkin ya. Untuk kegunaannya, masing-masing punya kegunaan yang berbeda ya. Instagram mungkin gue gunakan untuk mengupload aktivitas gue sehari-hari. Kalau di Twitter gue, menyuarakan opini-opini gue terhadap suatu isu mungkin. Kalau di TikTok sih, gue kayak nyari tren apa sih yang lagi viral. Dan mungkin gue bisa pelajari atau hal-hal semacam itu. Gue main media sosial tuh ada Instagram, TikTok, Twitter, abis itu ada banyak lah gue main media sosial. Karena untuk apa? Gue mencari sebuah ide yang bisa dibilang gak pernah gue pikirkan, tapi akhirnya gue bisa menemukan itu. Aku main salah satunya ada WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk kegunaannya tentu untuk komunikasi dengan orang lain. Dan juga aku juga kerja sebagai admin TikTok. Kalau social media aku main Instagram, YouTube, WhatsApp. Sisanya artikel sih, jadi ada Google artikel gitu lah. Mostly sebenarnya untuk informasi ya. Tapi untuk social media aku seperti kayak Instagram, itu jatuhnya jadi portofilio aku. Karena beberapa kerjaan seperti konten gitu juga kadang memang dialokasikannya, dilihat dari social medianya. Jadi salah satunya untuk bisa dibilang kerjaan, yang paling utama sih keperluan informasi aku. Personal branding menurut saya perlu. Karena bagaimana orang melihat kita dan bagaimana kita melihat diri kita sendiri mempengaruhi apakah ya tadi tuh ketika kita share something, waktu kita ngomong sesuatu, apakah orang dapat sesuatu dari apa yang kita omongin itu? Kalau misalkan ngomongin personal branding menurut gue, itu it's okay kalau misalkan di media sosial. Tapi lo harus melihat, lo harus membangun personal branding lo dengan baik. Kalau misalkan lo kagak bisa membangun personal branding lo dengan baik di media sosial, lo berarti sama aja menjalankan diri lo sendiri. Karena kenapa media sosial itu adalah sebuah visualisasi diri lo sendiri untuk orang lain? Menurut gue personal branding di media sosial itu perlu ya. Kenapa perlu? Karena media sosial adalah tempat kita untuk memperlihatkan apa sih yang kita bisa, apa sih kekuatan kita, biar orang lain tahu apa yang kita bisa gitu. Jadi itu adalah etalase untuk kita jualan gitu. Menurut aku perlu banget, karena personal branding itu bisa jadi kita kayak ngejual diri kita di media sosial. Jadi kayak kamu mau dikenal sebagai apa di suatu sosial media itu? Menurutku penting, perlu, karena sekarang kan sosial media itu jadi representasi diri kita ya. Jadi untuk personal branding di sosial media itu perlu gitu, biar orang-orang yang mengikuti kita di dalam sosial media kita bisa tahu loh menilai diri kita lewat sosial media yang kita miliki. Jadi perlu. Perlu. Personal branding di sosial media itu karena ini ya, kita bisa bilang itu tadi sebelumnya aku bilang portfolio. Jadi kalau kita nggak memikirkan atau kita nggak mengkonsep sosial media kita, itu akan membuat ambigu salah satunya ya. Orang akan melihat kita sebagai sosok yang bukan yang pengen kita utarakan gitu. Setidaknya kalau kita branding sosial media kita, orang tahu bahwa mungkin kita punya sisi humor, kita punya sisi bisa dibilang pekerjaan kita gitu. Jadi jatuhnya untuk mendeskripsikan sebenarnya, penting sebenarnya. Oke, tentu aja pasti pernah, bukan pernah sih, sering bahkan di Instagram gue pun juga hampir setiap hari ada orang yang bisa dibilang pamer, 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 pamer. Tapi lo bisa melihat sendiri kayak, lo kemakan nggak sih sama pameran mereka? Kalau gue sendiri sih, gue nggak ngerasa iri atau gimana ya. Gue sih malah kayak lebih termotivasi gitu. Karena melihat orang-orang yang ada di situ, orang-orang yang punya kesempatan atau kapasitas itu, gue coba untuk belajar dari apa yang ada di, apa yang mereka pamerkan gitu. Untuk bikin gue lebih berkembang, kayak gitu sih. Pernah sih, apalagi kalau suatu pencapaian itu nggak bisa aku dapetin, aku pasti kayak ada sedikit rasa iri kayak gitu. Sebenarnya kalau iri, nggak ya. Karena aku ngerasa sebenarnya kategori iri itu karena memang membanding-bandingkan ya. Nah, salah satunya aku nggak iri itu karena aku tahu posisi aku dan aku tahu posisi orang tersebut. Let's say kita sebut beberapa influencer atau lainnya ya. Nggak ada gunanya sebenarnya meng-compare ke diri kita yang memang punya dunia yang beda gitu. Kalau merasa iri sih, nggak ya. Kalau misalnya tadi sebetulnya kekayaan prestasi, nggak sih. Tapi kalau aku pribadi karena aku insecure dulu sama badan, jadi kalau ngelihat orang yang pamer badannya itu agak ngiri. Tapi kalau yang prestasi dan lain-lain, nggak sih. Nggak pernah sih kalau merasa iri. Alasan kenapa nggak merasa iri, karena saya tahu bahwa satu, the fact that social media itu adalah suatu tempat yang kita hanya tunjukin yang bagus-bagusnya aja. Dan itu mereka nggak salah untuk menunjukin yang bagus. Karena ya kita nggak bisa expect mereka untuk menunjukin yang jeleknya gitu loh. Jadi waktu mereka tunjukin yang bagus, reaksi saya adalah ya be happy for them gitu. Jadi nggak usah iri. Kenapa sih gini-gini segala macem? Ya enggak, ya karena saya pun melakukan yang sama. Nggak sih. Waktu SMP, waktu jaman-jamannya warnet, aku kan lagi sering banget main ke warnet dan nonton YouTube. Tapi kadang tuh nggak sengaja muncul kayak iklan-iklan pornografi gitu. Mungkin kalau Prank sebenarnya pernah lihat ya, tapi kayak pornografi nggak kesana? Kalau pornografi, ya itu tentu ada ya. Kalau kita buka media sosial tertentu, mungkin gue sebut Twitter atau yang lainnya nih yang terkenal gudangnya gitu. Seperti itu pasti ada. Siapa sih yang jaman sekarang kagak pernah ngeliat hal-hal pornografi di sosial media? Kayaknya hampir semua orang pernah ngeliat pornografi di sosial media. Kalau misalkan bohongan tuh, banget menurut gue. Menurut gue sih, gue personaliti pernah. Buat aku sih kalau aku nyari ya di sosial media sesuatu yang aneh, itu enggak. Cuman kalau misalnya ternyata ada, itu ada. Tapi maksudnya aku menemukan itu dengan tidak sengaja ya. Karena salah satunya kan algaritma dari sosial media kita enggak tahu ya. Di dua posisi itu aku pernah. Aku pernah nge-bully, aku pernah dibully juga. Kalau nge-bully aku enggak pernah. Tapi kalau dibully pernah. Jadi aku pernah kayak nge-upload foto aku, terus di-comment kayak, ih gendut banget kayak gitu sih. Sejujurnya sih gue yang nge-bully sih. Di media sosial, mungkin ada beberapa orang yang menganggap gue agak ambisius atau kok Instagram lu isinya, enggak ada foto lu sih? Atau kok Instagram lu dipenuhin sama postingan-postingan lomba sih? Kayak gitu. Itu mungkin ada beberapa orang yang, ya mungkin ada satu atau dua yang sampai ke gue ya. Di-bully pernah? Di-bully tuh kayak misalnya mereka nge-story temen-temen gue, enggak temen lah berarti ya. Ya mereka nge-story terus nge-tag aku gitu. Gitu-gitu lah. Di story-nya ada kata-kata yang aku sih ngerasainya itu membully ya. Enggak pernah membully dan enggak pernah dibully. Justru saya pernah posting, kebetulan karena saya dokter, saya pernah terima pasien dengan depresi di IGD. Dan menurut saya itu menyedihkan banget ya. Dan karena kasus itu akhirnya saya up di social media untuk benar-benar warn semua orang bahwa bullying itu enggak main-main gitu. Karena pasien saya waktu itu di usianya yang masih 14 tahun, 15 tahun lah. Dia sudah melakukan lima kali percobaan bunuh diri. Dan menurut saya itu sesuatu yang menyedihkan banget ya gimana bullying benar-benar impact hidup seseorang gitu. Makanya saya up di social media untuk benar-benar against bullying gitu. Karena situasi sekarang yang serba online, jadi menurutku akan susah kalau enggak ada social media. Kalau menurut gue sekarang enggak ada media sosial, mungkin semua orang itu, apa ya sebutannya? Orang yang bodoh akan dibodohi, dan orang yang pintar akan dipintarin. Kalau sekarang enggak ada media sosial, ya kita enggak bisa kenal dengan banyak orang. Kita hanya terbatas lingkungan pertemanan kita, ya hanya itu-itu aja gitu. Kalau lo enggak berinteraksi dengan orang lain, apalagi kalau ini konteksnya gue, gue enggak terlalu senang sebenarnya kenalan sama orang baru di kehidupan nyata gitu. Gue bisa reach out sama mereka lewat media sosial itu. Either gue follow Instagramnya dia, DM, dan lain sebagainya, itu gue bisa jadi kenal. Dan mungkin itu akan menghasilkan kesempatan-kesempatan lain buat gue untuk terus berkembang. Pasti kita kesulitan ya semuanya. Seperti interaksi, lebih tepatnya interaksi. Karena sekarang juga udah era digital, aku ngerasa kalau enggak ada sosial media, kita kesulitan banget. Ya enggak kenapa-napa juga sih. Sebenarnya karena media sosial kan alat bantu. Bahkan sebelum ada sosial media, orang juga enggak kenapa-napa gitu. Jadi kenapa kalau ada sosial media, kemudian enggak ada, jadi kenapa-napa. Jadi menurut saya sih enggak apa-apa. Tapi itu sangat membantu gitu. Sehingga kalau misalnya sekarang tiba-tiba sosial media ditiadakan. Ya banyak hal yang harusnya bisa lebih cepat, jadi lebih lambat. Menurut gue, personal branding dengan hidup lu yang fake itu kayak nothing banget gak sih? Sampah. Lu enggak punya ini nih. Lu enggak punya barang-barang mewah. Lu enggak punya apa yang lu pamerin di Instagram, tapi lu punya-punyain. Menunjukkan yang bagus-bagus di sosial media itu tidak tergolong fake kalau menurut aku. Kalau fake itu ya yang tadi yang kita bahas. Bahasa pamer untuk motivasi itu bukan dari sisi kita yang ngeliatnya gitu. Menurut gue, personal branding dengan hidup lu yang fake itu kayak nothing banget gak sih? Sampah. Lu harus bisa memberikan apa yang menjadi tujuan hidup lu dan itu benar-benar ada. Kalau misalkan lu cuma kayak ngomong doang. Sebenarnya kalau lihat dari situnya, Michael, sebenarnya mungkin lu ngambil bahwa semuanya harus benar ya? Cuma yang harus juga kita sadarin di sini, teman-teman, terkadang ada beberapa profesi yang itu tuntutan. Let's say kalau misalnya seorang pemain bola ya, dia nggak selalu bikin gol. Tapi di postingannya selalu latihan gitu. Jadi maksudnya tuh, mungkin kalau dibilang itu fake, ya tuntutan. Karena ada, dia harus menginfluence beberapa orang, dia harus juga terlihat baik, dia harus terlihat kuat gitu. Jadi kalau gue ngeliat, nggak terlalu menjadikan dia sangat nggak berharga sih. Karena jatuhnya, itu bahkan bukan untuk diri dia dia nunjukin itu. Dia untuk menguatkan orang-orang lain. Menurut gue itu, ya fungsi dia juga sebenarnya. Kalau gue, kalau tadi dicontohinnya pemain bola sih, gue nggak setuju ya itu fake life. Karena ya emang dia pemain bola, dia latihan. Kalau fake life itu menurut gue kayak, lu nggak punya ini nih, lu nggak punya barang-barang mewah, lu nggak punya, apa yang lu pamerin di Instagram, tapi lu punya-punyain untuk di media sosial demi memuaskan teman-teman lu atau follower lu gitu sih. Kalau menurut gue kayak gitu. Ya benar. Maksud gue tuh, Adrian, ya tadi, dalam artian kalau misalnya backgroundnya itu, ya tadi kita sudah setuju untuk di pemain bola ya, kalau dia memang nendang bola terus kan bukan berarti dia harus cetak bola. Tapi dalam artian, nih, gue selalu mengusahakan yang maksimal. Kalaupun misalnya itu fake atau nggak, ya dia mencoba untuk tetap kuat, walaupun memang kalau diartikan, itu artificial banget sebenarnya. Cuman, ya gimana kan, tuntutan profesi ya? Tetap harus terlihat oke. Menurut gue beda banget ya, kalau kita ngomong fake itu palsu gitu. Jadi kalau misalnya, menunjukkan yang bagus-bagus di sosial media, itu tidak tergolong fake, kalau menurut aku gitu. Kalau fake itu ya, yang tadi yang kita bahas, jadi pemain sepak bola, yang menunjukkan dia selalu kirang, dia selalu latihan, dia selalu yang bagus-bagus, itu tidak tergolong fake. Yang tergolong fake itu adalah, kalau misalnya dia, ya harusnya nggak kesana, dia bilang, saya kesana nih, dengan edit background. Nah itu fake banget gitu, karena itu baru fake. Dan fake ya tentu saja nggak oke, kalau menurut saya pribadi. Tapi kalau cuma untuk nunjukin yang bagus-bagus, ya semua orang kayak gitu nggak sih? Jadi itu bukan fake sih. Seharusnya kalau tujuannya motivasi, itu bukan, bukan, kalau misalnya tadi, bahasanya pamer, untuk motivasi, menurutku itu salah sih. Karena pamer atau flexing itu kan, konotasinya bagi aku, balik lagi, itu udah negatif gitu. Jadi kalau orang mau motivasi, yaudah sekalian aja edukasi gitu. Bukannya malah flexing. Untuk jawaban gue sendiri, lo nggak bisa melihat semua hal-hal negatif itu, dari sisi negatif ya. Karena ada hal negatif, itu yang bisa lo lihat dari hal positif. Kalau misalkan lo bilang tadi, apa namanya, pamer, dan lo tuh bisa bilang iri, segala macem, berarti lo menandakan diri lo tidak mampu untuk mengejar dia. Sebenarnya lebih ke, menjeneralkan bahwa itu, pencapaian ya. Pencapaian, achievement buat lo diri lo sendiri. Aku ngerasa, dari masing-masing kita, pasti kita punya sosok ya. Ya memang, Tuhan pasti menjadi, persona yang memang kita, suri tahu ladan lah. Cuma maksudnya, pasti ada beberapa dari kita yang, mungkin, aku nggak tahu harus, jadi presenter tuh gimana. Aku nggak tahu harus jadi dokter gimana. Tapi dengan adanya sosok orang yang memang, sudah sukses di bidang tersebut, kan bisa jadi orang-orang yang, anak muda seperti kita yang, nggak tahu. Jadi kita butuh, sharing dari dia. Gitu kan. Bisa dibilang lo sebagai acuan. Acuan. Ya gitu. Mungkin itu sih. Kalau aku setuju sama Michael, sama pangeran tadi, tapi yang perlu digaris bawahnya adalah, kita lihat dulu nih, dia postingnya kayak gimana. Kalau dia posting dengan cara kayak, bersyukur, wah aku bersyukur sama Tuhan, karena aku hari ini diterima magang di MNC mungkin, atau kayak, pokoknya intinya bersyukur lah. Beda kalau, dia tuh kayak tipe yang pikmi, kayak, wah cuma aku doang nih, anak di kampus aku yang keterima magang di MNC. Nah itu baru pamer. Kalau, balik lagi, kalau, apa, nge-uploadnya dengan ungkapan syukur, menurut aku itu sah-sah aja, dan bener banget tadi, kita harus kayak, nge-share semua pencapaian kita, biar kita juga dapat misalnya kayak relasi. Aku sih setuju sama Akaila ya, karena menurutku, flexing dan memotivasi itu dua hal yang jauh berbeda gitu ya. Kalau kita balik lagi, kalau misalnya ngomong soal yang menerima postingan itu, terserah mereka memikir apa, karena setiap orang bisa berpendapat masing-masing. Tapi yang penting adalah kita sebagai orang yang memposting, dengan anggapan tadi dia bilang, flexing dengan tujuan. Berarti kita kan memposting, pakai cara flexing, tujuannya ini sebenarnya saya motivasi maksudnya. Tapi menurut saya beda, karena flexing itu, apa sih bedanya flexing dengan motivasi? Menurut saya pribadi ya, flexing itu adalah saying bahwa, aku achieve ini, dan aku tahu kalian nggak bisa, itu flexing. Tapi kalau, karena gini, kenapa itu definisi flexing menurut saya? Karena kalau misalnya, kamu juga bisa, apa hebatnya gitu kan? Kalau nggak hebat, ya ngapain itu bukan flexing gitu. Gue berangkat dari sudut pandang, mungkin gue ya, gue beberapa kali gue posting, apa yang gue raih, atau apa yang gue dapatkan gitu, gue lagi ngapain gitu. Itu tujuannya sih, kalau dari gue pribadi sebagai pelaku, nggak untuk memotivasi. Tapi itu, gue pengen ngasih tahu, kayak tadi yang JJ sampaikan, gue pengen ngasih tahu bahwa, eh gue abis dari sini loh gitu. Gue, tujuan gue bukan untuk memotivasi lo, ayo kayak gue, bisa nggak lo kayak gue gitu, bukan kayak gitu. Tapi, gue pengen ngasih tahu ke relasi gue, ke koneksi gue, ke yang lain bahwa, gue udah ada di level ini gitu. Ayo kalau mau kerja bareng gue, atau ayo kalau mau kasih gue kesempatan, untuk sebuah pekerjaan tertentu, atau job desk tertentu, kayak gitu sih. Menurut gue media sosial itu bukan segalanya. Karena kenapa? Untuk anak-anak jaman sekarang, tuh banyak banget emang nganggap, kalau misalkan media sosial itu adalah, kehidupan mereka yang kedua. Padahal, lu bisa melihat kayak, nggak semuanya tuh selalu tentang media sosial. Lu tuh punya kehidupan yang asli di real life lu, tapi kenapa harus mendahului media sosial? Apa-apa harus upload, 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 upload. Lu tuh pengen mementingkan diri lu sendiri, atau mementingkan kepuasan followers lu? Kalau gue sih jawabnya media sosial segalanya, karena gue bisa hidup, dan gue bisa dapat banyak kesempatan dari media sosial, dari apa yang gue upload di media sosial gitu. Orang lain bisa tahu gue seperti apa, itu dari media sosial. Jadi, kalau gue nggak main media sosial, itu, gue nggak akan dapat segala kesempatan yang gue dapat saat ini. Kayak gitu. Makanya gue arguan gue segalanya. Aku setuju sama Kak Michael ya. Aku setuju sama Kak Michael, kalau media sosial itu nggak segalanya, karena ada real life. Balik lagi sama kayak Kak Michael sih. Itu sih. Kalau aku setuju banget sama Adrian tadi, kenapa? Karena kita melihat apa-apa sekarang, serba digital dan teknologi semakin bermunculan. Jadi, menurut aku kita perlu banget sosial media. Bener juga, tadi yang dibilang sama Michael, kayak kita tuh punya real life loh. Tapi, menurut aku dengan bantuan sosial media, kita tuh jadi lebih berkembang. Kayak gitu. Social media, setuju ya. Social media itu penting. Tapi, kalau sampai di level segalanya, terlalu kebanyakan sih. Kalau misalnya kayak, ya penting sih penting, tapi nggak sampai segalanya juga. Kenapa? Karena sebelum ada sosial media pun, semuanya berjalan dengan baik gitu. Sebelum sosial media pun, perkembangan juga pesat. Bukan semua karena sosial media. Meskipun ya memang, nggak bisa dipungkiri membantu. Tapi, kalau menurut saya segalanya, seakan-akan tanpa sosial media, kita nggak bisa berkarya. Tanpa sosial media, saya nggak bisa expose diri. Tanpa sosial media, nggak bisa semuanya. Ya, nggak juga segitunya. Aku ngelihat, sosial media justru sebenarnya, lebih, lebih liar ya menurut aku. Karena, di sosial media, we can be, siapapun. Kita bisa jadi siapapun. Jadi, aku ngelihat, kalau misalnya, dibilang penting, ya penting. Bahkan, aku di level, bahwa mengkategorikan sosial media, nggak terlalu penting. Karena jatuhnya, walaupun kita memang ada informasi, kita ada pekerjaan di situ, tapi, yang mau aku kasih tahu, interaksi di dalam itu, sangat amat random. Sangat amat, nggak tahu kita justru, orang yang berbicara dengan kita siapa. Itulah yang harus tadi, mungkin Michael bilang, bahwa, pengkategorian antara real life, dan juga, sosial media, itu memang harus kita compare bahwa, the truth is real life. Karena kalau misalnya, kita beranggapan bahwa, aku aman di media sosial, itu adalah statement yang justru, sebaliknya menurut aku, sangat tidak aman di sosial media. Kalau aku, iya. Kenapa? Karena aku sendiri, punya pekerjaan, sebagai content creator, di mana itu kerjanya, berhubungan dengan sosial media, dan juga, kita semua, apa-apa serba digital, kayak, mau ngechat temen aja juga, harus lewat sosial media, jadi menurut aku, benar-benar penting banget. Menurut aku, kebutuhan dibagi lagi ya, ada kebutuhan yang, primer banget, atau kebutuhan yang, sekender bahkan tersier gitu. Jadi, apakah sosial media kebutuhan? Ya, iyalah, of course itu kebutuhan, tapi kalau dibilang kebutuhan banget, nggak juga, tapi kebutuhan. Iya, kebutuhan. Simpelnya, manusia zaman apa sekarang, yang nggak punya handphone ya, buat aku sih itu. Jadi, dengan, kita butuh, tapi untuk segalanya, nggak. Maksudnya, kita akan menyulitkan diri kita sendiri, kalau kita nggak ada sosial media itu, sesimpel itu aja sih. Iya, kebutuhan. Karena, ya, saat ini kan udah digital, semuanya terkoneksi, semuanya terhubung. Ya, kalau kita nggak mau, beradaptasi dengan, adanya sosial media itu, ya, siapa? Kebutuhan, kebutuhan. Sosial media itu adalah kebutuhan, tapi aku setuju dengan Kak Siska, kalau kebutuhan itu juga harus dibagi tadi ya, jadi sosial media, bukan kebutuhan primer, yang kayak makan gitu ya, primer, nggak sih. Nggak sampai segitunya kebutuhannya gitu, tapi ya, kita butuh, karena kita sekarang hidup di zaman digital, jadi kita butuh. Oke, kalau bisa dibilang, sosial media itu adalah kebutuhan, iya, kebutuhan. Tapi kita lihat sendiri, sosial media itu bisa dibilang, menghubungkan lu yang jauh, jadi dekat. tetapi untuk zaman sekarang itu adalah, lu bisa lihat, ketika lu lagi ngumpul segala macam dengan teman-teman lu, kenapa lu pada asik sibuk masing-masing, dengan sosial media kalian masing-masing. Menurut gua sih, itu kayak, gua nggak ngerti itu sebuah kebutuhan, atau emang, lu yang pengen main handphone, atau main sosial media, karena balik lagi, sosial media ada untuk mendekatkan, lu yang jauh menjadi dekat, bukan menjadi dekat, jadi jauh. Gitu kalau lu gua. Setiap hari, pikiran dan perasaan kita menafsirkan setiap kejadian di sekitar kita. Segala sesuatu yang kita lihat dan kita dengar. Interpretasi kita terhadap setiap kejadian yang kita saksikan di sekitar kita itu, menentukan apa yang kita rasakan, apa yang kita percaya, dan tindakan yang kita ambil. Sekarang bayangkan, bukan cuma satu dua kejadian, tapi ribuan kejadian dari seluruh dunia, baik orang yang kita kenal atau tidak, tersedia di media sosial untuk kita artikan. Kebanyakan dari kejadian-kejadian itu, hanyalah highlight dari kehidupan orang-orang di luar sana. How messy can it be? Ketika kita menyerap jenis pos yang sama setiap hari, yang secara diam-diam mendikte kita seperti apa itu badan, kecantikan, dan kebahagiaan yang ideal, kita akan secara tidak sadar menafsirkannya sebagai, kecuali kita hidup sesuai standar itu, kita ini tidak berarti. Ketika kita lihat pos teman-teman kita menikah atau naik jabatan di kerja, sementara kita single atau baru di PHK di masa pandemi, kita akan menafsirkan itu sebagai kita ini ketinggalan dalam hidup. Ketika kita lihat pos orang-orang yang kita kenal hang out tanpa mengajak kita, kita mungkin merasa kesepian, terasingkan, dan dilupakan, tapi kita akan secara cepat swipe ke pos berikutnya tanpa memberikan diri kita kesempatan untuk memproses rasa sedih itu. Setiap kali kita pergi ke media sosial, kita secara tidak sadar mendownload dan menafsirkan highlight-highlight dari kehidupan orang. Semakin lama dan semakin sering kita berada di media sosial, semakin banyak narasi-narasi yang mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Tanpa kita sadari yang ada di benak kita sekarang, kecuali saya terlihat seperti dia, kecuali saya punya badan sebagus dia, kecuali saya ini fun, punya banyak teman, dan bisa traveling kemana-mana, saya ini tidak berarti. Kita merasakan apa yang disebut FOMO, atau Fear of Missing Out, atau takut ketinggalan karena tidak mengikuti tren yang ada. Berangkat dari sini, kita mulai melihat orang-orang yang mencari penerimaan dan jati diri mereka di media sosial. Mereka mulai berusaha meniru orang-orang yang ada di media sosial, dan juga mulai flexing atau pamer pacar baru, grup pertemanan mereka, atau kekayaan mereka. Identitas mereka menjadi sangat rapuh karena sangat bergantung pada likes dan komen positif yang mereka terima. Berangkat dari sini, kita mulai melihat orang-orang yang mencari penerimaan dan jati diri mereka di media sosial. Mereka mulai berusaha meniru orang-orang yang ada di media sosial, dan juga mulai flexing atau pamer pacar baru, grup pertemanan mereka, dan kekayaan mereka. Identitas mereka menjadi sangat rapuh karena sangat bergantung pada berapa likes dan komen positif yang mereka terima. Ketika kita memasuki media sosial tanpa sadar dan menjaga diri kita dari hal-hal ini, kita akan terjerumus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Narasi media sosial akan secara perlahan mengikis narasi Alkitab di dalam hidup kita. Kita akan semakin lama, semakin serupa dengan dunia ini, dan hancur dalam pengejaran kita akan penerimaan dari media sosial dan hal-hal duniawi. Alkitab berkata kalau Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Yesus menerima kita, bahkan mati bagi kita di saat-saat terburuk dan terendah hidup kita. Media sosial adalah Tuhan yang kejam, yang akan selalu membuat kita merasa insecure dan berkekurangan. Tapi, Yesus adalah Tuhan yang baik, yang mati untuk dosa-dosa kita dan memberikan kita identitas yang baru. Dia tidak lagi memanggil kita hamba, tapi sahabat. Dan bukan hanya sahabat, Dia juga menjadikan kita anak-anak Allah yang diterima secara penuh. Identitas yang diberikan Dia ini secure, dan tidak akan diambil daripada kita. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax